Nah, ini dahar bersama dengan tamu-tamu dari Penggalang Atipala Saudaranya Bapak Hendrek Surah Sumita Surinama Surinama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan saya Latif dari Surindo Family Channel Saudara-saudara sekalian pemirsa yang peniman dimanapun anda berada Alhamdulillah rangkaian kegiatan kami selama di Indonesia Selain mengikuti BIMTEK PPLN Internasional yang ada di Bali dan kebetulan kami sempat berkunjung ke rumah tanah kelahiran di Sikampuk Roya Cilacap dan pada siang hari ini kita kehadiran kehadiran tamu-tamu yang luar biasa dan kebetulan beliau-beliau ini punya saudara di Surinama dan sudah pernah kita liput pada kesempatan edisi yang lalu yaitu Bapak Hendrek siapa ya namanya? Surah Sumita luar biasa ya pada waktu itu memang banyak sekali komentar-komentar yang positif antara apa namanya ya kegiatan kami menyatukan dua familie yang ada di Indonesia dan di Surinama sehingga ini membuat kita lebih semangat ya artinya ternyata banyak sekali keluarga-keluarga yang bisa kita temukan sebetulnya kalau kita mau perusaha ya dan ini adalah salah satunya keluarga Bapak Hendrek Surah Sumita yang ada di Penggalang Adipala ya Cilacap, Jawa Tengah baik kita akan langsung bincang-bincang dengan beliau-beliau ini dan kebetulan mereka datang kesini bersilaturahim ketika mendengar saya pulang ke Indonesia terus langsung kepengen ngobrol oke, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam gimana kabarnya? kabarnya saya Pak saya, ini pakai Bahasa Indonesia pakai Bahasa Jawa campur soalnya begini, kalau kita pakai Bahasa Jawa biasanya diprotes banyak yang gak tahu yang gak paham Bahasa Jawa karena penontonnya tidak cuma dari Jawa itu kita pakai Bahasa Indonesia saja ya oke, bangga oke Pak, jadi nengah Asmari Sinten siapa namanya? Tanto Tanto oke, lah hubungannya dengan Pak Hendrik yang ada di Surinama? Pak Hendrik itu masih saya dengan Pak Hendrik itu Pak D Pak D ya Pak D ya Pak D Masa belum Pak Hendrik pernah kita liput itu memang pernah mencari ya? Sudah sudah awalnya itu Mas Mas Yono Mas Yono Tar Yono Tar Yono yang beliau sangat gigi untuk mencari mencari keluarga kita yang ada di Surinama Surinama dengan adanya media sosial akhirnya kita juga dipertemukan melawat Facebook saat itu tapi pada awalnya punya data itu? awalnya kita punya data memang kita sudah kumpulkan saudara semua disililah dari mulai apa Canggah? Bu Yud ya? yang itu paling Ahudah Besari apa? Ahudah Besari itu setakang adik berarti Canggah Canggah mulai dari Canggah nah itu ada siri-siri jelasnya masih jelas gitu ya? masih jelas kita nyebutin Pak Hendrik itu Pak D dan memang tahu ada ada family yang ada di Surinama Tau ya? Tau dibawa ke sana gitu dibawa ke sana sewaktu penjajahan Belanda waktu itu bapaknya Pak D Hendrik itu sekitar umur 16 tahun dibawa ke sana dengan apa kawan-kawan lain dengan kapal enggak saya yang herannya kok masih punya silsilah rapi kayak gitu loh padahal padahal diantara beberapa family yang ada di Indonesia itu sudah gak punya gak punya silsilah gitu jadi mereka mereka tahunnya begini ya keluarga saya ada yang disuruh nama mungkin ya mungkin seperti itu tapi gak tertata secara sistematis di silsilah gitu loh lah kok keluarga panjangan itu bisa nyatat gitu ya? kebetulan memang keluarga kita ada yang sangat gigih untuk mengumpulkan keluarga-keluarga yang intinya ada satu orang itu yang benar-benar hilang kita apa jadi mempersatukan obor kita gitu loh memang dari dari keluarga A disuruh bikin silsilah sampai ke tangga di kelihatan situ maka keluarga yang dari Pak Suhendri ini jadi masuk dalam dalam silsilah tersebut itu generasi keberapa yang yang bikin silsilah itu? seangkatan dengan saya karena saya dengan dengan beliau almarhum emas berarti generasi milenial ya? memang ya maksudnya kan kalau generasi-generasi seangkatan panjangnya biasanya kan gak ngerti eh canggahmu siapa? saya sendiri mungkin sampai mbah sampai apa namanya buyut sudah selesai gak bisa ke sana lagi setelah dari buyut ya gak bisa lagi lho kok ini Mas Yono Mas Yono bisa sampai nganu ya? canggah gitu ya? bisa kebetulan ya ini kita sangat berterima kasih sekali dengan almarhum Mas Yono dengan kegigian beliau kita bisa berkumpul kembali ya memang ini luar biasa Mas jadi ini bisa untuk apa namanya contoh teman-teman yang lain atau family-family yang lain saya pun sedang berusaha sekuat mungkin mencari silsilah yang ada di Suriname akan kita coba runtut ya yang di sana nama familinya siapa gitu ya ada ada di di buku Induk katanya kalau Pak Hendrik yang familinya Pak Sudirin itu ngomong Pak Latif kalau mau mencari familinya yang ada di Indonesia itu pakai buku Induk begini-begini-begini terus nanti bisa tahu di Indonesia di mana gitu jadi ini luar biasa Pak Pak siapa namanya Pak Sudiran itu tidak puas hanya ketemu di di media sosial apa namanya video call nggak puas saya harus ke Suriname Pak Latif wah aku ya mantep kalau mau ke Suriname biar saya ngurusin di sana Pak siap terima kasih nanti kalau ada keluarga penggalanya siap ke sana saya siap memfasilitasi dari mulai visa saya coba ke kedutaan karena duta besar Suriname ini teman saya yang ada di Jakarta masalah visa insya Allah itu mudah lah terus nanti ke sana biar saya yang ngurus dari mulai apartemennya transportasinya kita yang ngurus karena nanti kalau semuanya bisa tersambung ya ya minimal yang masih ada bisa tersambung ini luar biasa dan menjadi catatan sejarah lah ratusan tahun yang lalu bisa nyambung lagi kan luar biasa jadi nanti ada ada misalnya kemarin saya ikut BIMTEK di Bali itu juga ada keluarga dari Kaledonia Madagaskar jadi mereka ternyata punya satu kelompok namanya apa namanya Ngumpulake Balumpisah itu organisasinya itu Ngumpulake Balumpisah jadi antara Madagaskar Kaledonia Suriname pernah ada satu gerakan untuk Ngumpulake Balumpisah nah itu saya acungi jempol kemarin sudah saya vlog dengan mereka insya Allah beberapa bulannya insya Allah akan tayang dan ini kalau nanti apa namanya ini bisa terselenggara betul jadi organisasi Ngumpulake Balumpisah tenanan bukan dengan cuma Suriname dan Indonesia tapi Madagaskar Kaledonia dan orang-orang Jawa yang ada di seluruh dunia karena sejarahnya memang sama mereka dibawa belanda mereka dibawa apa namanya bencejah untuk kerja di sana kerja di sana bahwa Suriname dan Indonesia itu diwerek diwerek dipekerjakan tapi dibayar secara cuma-cuma gitu loh artinya mereka terima bayaran tapi gak sesuai lah dijanjikan ini janjikan itu ya kasihan sekali kalau saya melihat itu dan Alhamdulillah ini keturunannya sekarang kelihatannya hidupnya sudah makmur ya keturunan Jawa di Suriname banyak yang jadi pejabat jadi menteri jadi direktur jadi kedutaan punya saya pun ikut senang lah lah terus rencananya gimana mas? mau ke Suriname juga? kalau cita-cita itu pasti ada ya mudah-mudahan nanti ada rejeki kita bisa datang ke Suriname bertemu saudara-saudara kita yang ada di sana betul betul Pak Hendrik kemarin saya coba tanyain Pak Hendrik kenapa gak mau ke Indonesia bukan masalah finansial bukan masalah tiket beliau punya menyakit jantung jadi gak berani naik pesawat itu loh ya memang saya sendiri juga takut apalagi beliau yang jantungan kayak gitu nah nanti kalau memang ya ada rejeki ya suatu ketika nanti bisa Mas Taro atau Mas siapa lah mewakili Indonesia bisa bersilaturahmi ke Suriname nah terus rasanya gimana? bisa ketemu kayak gini rasanya gimana? campur aduk seneng banget seneng banget ya meskipun ya apa namanya ya kita namanya menempungkan saudara itu bukan melihat materi wah iku wang sugi jadi sedulur ku ora tapi ya karena betul-betul apa ya rasa persaudaranya itu yang timbul ya meskipun secara ekonomi tidak punya tapi tetap saudara saya itu yang harus kedepankan biasanya kalau kalau orang kaya itu saudara saya tapi kalau orang mikir itu bukan saudara saya kok ya bukan berarti di Suriname itu orangnya kaya bukan tapi ya mereka stabil ekonomianya cuma ya seperti tadi saya omongkan Pak Hendrik itu untuk ke Indonesia itu rasanya agak berat berat betul selain Pak Hendrik masih ada enggak Mas kira-kira family yang tercecer gitu kalau kalau dari Sihila itu ya dari Sihila enggak ada sudah sudah-sudah masuk itu aja ya 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 tapi ada beberapa kawan juga apa dia cerita kalau dulu mbahnya itu sempat hilang itu dari daerah Cilacap tapi mungkin karena dia juga malas enggak enggak mau ngurut-ngurut kalau ini jadi sampai sekarang pun belum ketemu dari Pak Hendrik itu ada berapa orang dari sana keturunan sana yang sudah tercatat dicatat enggak di Sihila ada di Sihila kita sempat dikasih foto-fotonya jadi bapaknya Pak Hendrik itu punya keturunan berapa cuma satu Pak Hendrik itu aja terus Pak Hendrik punya anak dua itu selesai berarti enggak terlalu sulit ya kalau sudah padan jebrah itulah baru agak sedikit sulit ya Sihila ya dari Pak D Pak D Pak Hendrik itu ada semua dikulis terus naik lagi ke mbahnya ya makanya kita jadi bisa bisa jadi bagian dari dalam dalam Sihila tersebut oke saya dengar berbanja dengan itu PJTKI ya saya apa berusaha di jasa tenaga kerja bantu wong-wong Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri yang tidak daerah mana maksudnya saya di Hongkong Malaysia Singapura sama Taiwan Suriname enggak Suriname kalau nanti Pak Latif ada channel untuk bisa enggak masalahnya begini banyak sekali teman-teman yang ingin ke Suriname cuma sekarang permasalahnya ya Suriname kan lagi katakanlah krisis begitu kan krisis jadi tidak seimbang jauhnya segitu ke pendapatnya segini itu kurang kurang efektif makanya saya bilangin teman-teman nanti kalau uangnya stabil dulu kan pernah uang dollar Suriname dengan uang dollar Amerika sama sejajar kursinya sama 1 dollar Amerika 1 dollar Suriname bahkan dulu pernah Suriname lebih tinggi dari Eropa terutama Belanda 0,75 sen uang Suriname uang Belanda itu 1 1 Holden bahasanya 1 Holden makanya sekarang jatuhnya udah terbang bebas itu jatuhnya luar biasa agak sedikit sulit tapi karena ekonomi Suriname stabil dalam artian meskipun dalam kondisi krisis tapi penduduknya stabil gitu loh coba bayangan bensin ya bensin dari 2,5 perak 2,5 perak SRD Suriname 1 dollar sekarang sampai 40 kurs dollar dari mulai ya sama 1 banding 1 terus 2,5 7 15 20 sekarang sampai 40 1 dollar 40 SRD itu kan jatuhnya luar biasa tapi tetap orang sana itu menganggap ah biasa saja gak protes kayak di Indonesia ya kan Indonesia bensin sedikit udah protes sesuatu naik dikit protes tapi disana biasa saja kayak gak ada masalah lah demo juga gak ada ini gak ada oke ada yang bisa disampaikan ke Pak Hendrek karena Pak Hendrek saat ini sudah tidur ini kemarin kemarin gak ikut konten ya makanya kebetulan waktu itu ada acara yaudah sekarang yang terakhir silahkan sampaikan ke Pak Hendrek dengan bahasa Jawa karena Pak Hendrek gak bisa bahasa Indonesia Assalamualaikum buat Pak D Hendrek semoga panjendengan sehat selalu dan kita nanti bisa bertemu di Suriname gak ngojok gak ngojok Pak Hendrek keluarga Cilacap kangen banget kepengen ketemu Karopan Jenengan mugo-mugo keluarga Cilacap bisa moron yang Suriname ketemu Karopan Jenengan ya maturnuhun Pak Hendrek salam kak ngo keluarga yang Suriname oke masih ada yang mau disampaikan ha mau gak malu-malu ya orang malu-malu mumpung di selangi mikrofonnya iya salam Assalamualaikum Pak Hendrek sehat terus Pak Gedrek keponakan yang Cilacap kepingin maring ngono maring suriname kapan-kapan naikana rejeki mudah-mudahan bisa ngono ya Pak adek saya kegitulan Pak Latif saya kegitulan Pak Latif agitulan kalau ada di nepadak ya makasih mas Taro mau Pak Hendrek pagi ini setelah-setelah Pak Jeningan saya pun matur kali kulo kepingin kepanggih banget kali Pak Hendrek ini tapi ini perkawis yang jalan-jalan finansial ini tiket tidak tidak wanten insyaallah kapan-kapan yang pun wanten Pak Hendrek yang tidak beri tapi Pak Hendrek yang pun sakit beri insyaallah perwakilan mas Taro yang pun ibunya yang pun mas Anto tak temanin tak temanin ke suriname insyaallah terus pesedulurannya tetap langgang amin yang turun kepeduk turun bisa dipeduk insyaallah bisa dipeduk amin baik itu saja yang bisa kita liput pada kesempatan siang hari ini bersama famili Pak Hendrek yang kemarin sudah kita review sudah kita liput pada edisi yang lalu dan alhamdulillah banyak sekali komentar-komentar yang positif dan hari ini kebetulan kami di rumah dan persilaturahim ke rumah saya insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya dan kita jadikan ini sebagai amal ibadah yang akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupa dukung kami terus dengan cara like, comment, subscribe dan share mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan tamu-tamu dari penggalang atipala saudaranya bapak hendrek surah sumita surinamo surinamo nama suri selamat menikmati terima kasih selamat menikmati